Jawa Tengah Ganjar Pranowo Bisa dikenal luas setelah Ganjar Pranowo mengkampanyikan penggunaannya awal Januari lalu. Ganjar mengunjungi tempat pembuatan di UGM Yogyakarta dan mencobanya secara langsung. Setelah mengetahui kecanggihannya, Ganjar langsung mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, alat karya anak bangsa tersebut memiliki tingkat akurasi hingga 95%. Penggunaannya pun mudah. Hasilnya bisa diketahui dalam 3 menit dan yang lebih penting, murah. Ganjar juga telah memesan 100 unit Genos yang nantinya akan digunakan di rumah sakit dan puskesmas di Jawa Tengah. Ganjar berpendapat, Genos akan menjadi alat tracing COVID yang cepat dan efektif. Semakin cepat diketahui siapa dan berapa jumlah penderitanya, penyebaran COVID akan semakin mudah dikendalikan. Sehingga kita akan bisa sangat cepat untuk tertes. Karena waktu 3 menit, maka tinggal kita menyiapkan preparasinya lebih baik. Nah, saya berharap itu bisa digunakan di banyak tempat. Itu bisa digunakan lebih banyak puskesmas, itu akan jauh lebih baik. Layaran publik, perhubungan, itu penting. Pasar, mal, itu penting juga. Sehingga orang yang masuk itu bentuk-bentuk lama. Kalau meningkatnya itu karena ketawa dan kemudian sejak ini dia OTG, gitu ya. Maka insya Allah penanganan juga lebih cepat. Tapi kan cepat tahu, gitu. Yang lepot itu juga kita nggak tahu dan yang nggak tahu berkeliaran. Saatnya lawan COVID-19 dengan Genos C19. Bangga karya anak bangsa. Terima kasih. Terima kasih.